Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dikarenakan subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu telah mendukung channel ini untuk berkembang dengan mengupload konten-konten seru lainnya Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di Rengki AG Channel Kembali ke konten Drowing Cartoon 2 Kali ini saya sudah membuat karakter animasi dari seri animanga Mekimetsu Ino Iba Yaitu Rengoku Kyojiro Nah nanti karakter animasi tersebut bisa teman-teman download di link di deskripsi di bawah video ini Seperti biasa nanti akan saya bagi dua linknya Link pertama akan saya kaitkan dengan link receh Dan seperti biasa apabila teman-teman yang masih belum tahu cara mendownload di link receh Saya sudah membuat konten tutorialnya terpisah Dan satu link lagi saya akan langsung kaitkan ke mediafire Jadi gak ada iklannya teman-teman bisa langsung download Tapi format chipnya saya berikan password Untuk passwordnya silahkan simak sepanjang video ini Pasti akan saya tampilkan untuk password tersebut Terus saya akan beralih ke aplikasi Zara Zipper Baik sampai disini saya harap teman-teman sudah mendownload file karakter animasinya Yaitu Rengoku DC2 with password.zip Kalau gitu kita coba ekstrak berbeda hulu Kemudian ekstrak disini Nah untuk passwordnya silahkan teman-teman tonton video ini full Jangan di skip-skip untuk mendapatkan passwordnya Pasti saya akan tampilkan di sepanjang durasi video ini Nah kalau sudah tinggal di klik OK aja Kemudian Rship telah sukses di dekompresi Nah kalau sudah kita lihat isi file-nya Nah seperti biasa seperti format yang Tanjiro kemarin Saya sudah membuat 5 file .ati Ada full body Rengoku Ada jubahnya juga Ada pedang Nichirinnya Ada sarung Nichirin Sama ada tangannya juga Oke sampai disini kita akan lanjut lagi ke aplikasi Drawing Cartoon 2 Oke Ini dia Kemudian kita lihat di item constructor Tentunya disini masih kosong Karena belum saya open file satu per satu Kita klik back dulu Kemudian kita klik icon setting di pojok kiri atas Ya untuk show gridnya kita klik aja Ke bawah lagi Di order klik operation with item Find item and pack Browse SD card kita klik lagi Selanjutnya silahkan teman-teman cari Dimana menyimpan file yang tadi kita ekstrak Yang Rengoku Saya kalau tidak salah Nyimpan di folder Bluetooth Kemudian folder Builder fake Rengoku yang tadi kita ekstrak Kemudian kita klik satu per satu Disini totalnya ada 5 file ya Kita klik satu per satu Saya akan mulai dari yang full body Rengoku Ya muncul keterangan seperti ini Otomatis sudah tersimpan Kita klik back lagi Klik lagi find item and pack Ya Kemudian klik lagi yang jubah Semuanya total ada 5 Kita klik semuanya Ini jubahnya Oke sampai disini Seperti biasa saya akan percepat Biar tidak lama Karena caranya sama Oke sudah berhasil Saya open file semua teman-teman Kita back lagi Back lagi Back lagi Otomatis di item konstruktor Harusnya sudah muncul Ya Seperti ini Kita back lagi Kemudian kita ke new cartoon Kemudian klik strip 3 di pojok kiri atas Kita edit scene nya kita ubah dulu Scene size nya menjadi HD ready Kemudian animation speed nya kita pilih Saya akan ubah biasanya ke pass Kemudian klik ok Kemudian klik background Background nya saya akan menggunakan Kita klik add dulu Yang ini Yang sudah saya siapkan sebelumnya Kita klik back Klik background nya Kemudian kita paskan dengan 2 jari seperti ini Nah kalau sudah kita klik back lagi Nah ini dia ya Oke untuk background nya sendiri Jadi saya mendownload di internet Nanti link download nya saya akan lampirkan di deskripsi Tentunya disclaimer Ini bukan buatan saya Untuk background Kemudian untuk file yang tadi Kita akan masukkan Yang karakter per bagian Klik insert Tentunya Klik jungle Klik custom item Kita mulai dari yang Paling Pertama Yaitu bagian full body Kita kesampingkan ke sini Kalau sudah Kemudian Bagian Sarung Pedang Nah yang ini juga Kemudian pedang nya juga Nah yang ini Perhatikan teman teman Kita masukkan dulu pedang nya Ke sarung nya Karena ini sebenarnya belum pas Kita perbesar dulu bagian pedang nya Nah bagian ini kita sambungkan ke sini Nah biar Pas Kalau sudah Kita klik edit unit Pedang nya kita ke Belakang kan dengan klik down Ya Pastikan klik dulu bagian Pedang nya Yang ini Ya Kemudian klik down Nah seperti ini Ya Kemudian kita perbesar aja Oke Kalau sudah kita kaitkan bagian pedang Ke Sini Nah Kemudian bagian Karena ini Ada yang ke belakang Satu ya Bagian pedang nya Kita klik dulu Klik Up Nah Seperti ini Ya kemudian Tuas ini Untuk menggerakkan keseluruhan Antara sarung dan pedang nya Oke Kemudian di bagian rambut juga Ini bisa digerakkan Saya perbesar Ya Untuk bagian Jambang nya Ini ada Tiga tuas Dapat digerak-gerakan Sama teman-teman masing-masing Rambut ini juga Rambut belakang nya Ya Rambut samping nya Rambut Kepang nya Saya gak sengaja bikin satu ya Untuk jambang nya Soalnya untuk Kalau dibuat satu lagi Di sebelah sini Ya Bakal mengganggu Ya Si Tulang-tulang nya ini Nah ini bagian Rambut atasnya Ini juga dapat digerakkan Oke Ini untuk Menggerakkan bagian kepala Sama leher Ini kepala aja Nah Seperti itu Kemudian kita tambahkan lagi Bagian lain Kita perkecil dulu Rambutnya kita bersin lagi Biar bagus Klik insert lagi Kemudian bagian jubahnya Tangan juga Kita klik Lagi Untuk Menghilangkan tampilannya Nah ini dia Bagian tangannya Kita coba Perkecil Dan pas-pasin dulu Oh ini masih kegedean ya teman-teman Cukup gak Coba Kita klik undo Kurang kecil sedikit Oke Kita perbesar Tempel lagi Oke cukup Sepertinya Tinggal kita duplikat Karena bagian tangan Ada dua Kiri dan kanan Kita klik dulu tangannya Klik edit unit Kemudian klik salin Kemudian scroll ke bawah Klik paste Ya Otomatis sudah tersalin Seperti ini Kita tempel Satu disini Nah Udah nempel Satu lagi Di sebelah Sini Nah Ya Untuk bagian yang tangan Yang ini Kita ubah dulu Status Nah Satu Nah ubah Seperti ini Ya Disini juga banyak Variannya Seperti tangan yang mengepal Ya teman-teman Bisa coba sendiri Nah ini untuk Menyimpan pedangnya juga Tapi untuk tahap pertama Kita menggunakan tangan yang Sedang relax Seperti ini Ya Yang terbuka Kemudian kita klik back Ke belakang Nah cukup Kita ke bawah kan Kemudian bagian jubahnya pun Kita lihat Ya Apakah sudah cukup Kayaknya kurang besar sedikit Nah kita Kita kaitkan disini Nah Ini dia Kemudian kita klik edit unit Klik up Untuk Memajukannya ke atas Nah Seperti ini Kurang lebih Ya Teman-teman Kemudian untuk bagian Raut wajah juga Saya sudah menambahkan beberapa Kita klik dulu bagian kepalanya Klik edit unit Kita klik status Ini bagian yang pertama Kedua Sedang Tersenyum Yang ketiga Sedang Agak sedikit Tegang Si Rengoku Raut mukanya Kemudian untuk membuat Animasi Seperti biasa Yang pertama Sekarang kita sudah ada di Frame nomor 1 Dapat dilihat disini Ini frame nomor 1 Untuk menggerakkan Tinggal ubah Ke frame nomor 2 Otomatis berubah Ke nomor 2 Dan berubah Ke titik 2 Yang ini Ya kita gerakkan Kakinya Contoh seperti ini dulu Ini buat contoh aja ya Klik bawah lagi Gerakan lagi Klik bawah lagi Gerakan lagi Seperti ini Nah untuk memutarnya Tinggal kita klik play disini Otomatis nanti akan bergerak Seperti ini Ya Oke sampai disini teman-teman Saya harap sudah paham Cara Setup Karakternya Sehingga Menjadi karakter utuh Seperti ini Ya Kemudian Cara menggerakkan Animasinya juga sama Gampang Kalau gitu kita klik back dulu Kita kembali ke beranda Drawing kartun 2 Disini sebelumnya Saya sudah membuat Koreografi gerakan Bertarung Ya Klik load dulu Yang ini teman-teman Rengoku Pesos Tanjiro Sudah saya buatkan Ini dia Ya Ini total Kalau tidak salah Ada Sekitar Sekitar 79 frame Ya Kita breakdown dulu aja Untuk durasi Sekitar 19 detik Karena Di Edit scene Untuk Animation speednya Saya ubah ke Very fast Ya karena yang Fast masih agak Slow motion Menurut saya ya Oke Kita coba Breakdown Satu persatu Ini dia Ini sering Mengambil kuda-kuda Di frame Nomor 6 Ya Udah sering menyerang Untuk Tanjiro Ditangke sama Rengoku Dia langsung Meloncat Rengokunya Kemudian Tanjiro Menyerang lagi Ya Disini saya hindari Adegan Tebas-tebasan Ya teman-teman Lihat aja Ini Saling defense Sebenarnya Menyerang dan bertahan Oke Oke Lihat Selanjutnya Dilempar lah Pedang Tanjiro Kemudian Rengoku Memukul Tanjiro Sampai Jatuh Pinsan Dan Rengoku pun Meloncat Jauh Dan selesai Ya kayak gitu aja Baku hantamnya Sekarang kita play aja Kita lihat langsung Hasil mentahnya Disini belum ada Audio Sound effect Dan sebagainya Kita klik fly Nah ini kurang lebih Hasilnya Ini Very fast ya Untuk kecepatannya Karena apabila Yang fast Menurut saya Mesti sedikit slow motion Kita coba lihat ya Pick strip 3 Lagi Edit scene Saya ubah ke yang fast Gerakannya Terlalu sedikit Terlalu sedikit Lambat ya Gerakannya Kalau yang fast Apalagi yang normal Ya Dan slow Yang very fast Cukup Ya Nanti untuk bagian Yang sedang Saling bertuburkan Pedang antara pedang Saya akan Slow motion Di aplikasi KineMaster Nah selanjutnya Kita coba Untuk menyimpan Animasinya Nah seperti biasa Klik strip 3 Di pojok kiri atas lagi Disini ada Save as project Teman-teman bisa Menyimpannya sebagai Project terlebih dahulu Apabila jenuh nih Baru selesai 20 frame Nanti dilanjut lagi Besoknya untuk Gerakan baku hantam Berikutnya Ya Bisa disimpan Sebagai proyek Terlebih dahulu Tinggal di rename Contoh Baku Hantam Ya Kemudian klik berikutnya Tinggal di save Otomatis nanti tersimpan Di load Yang tadi Ya Dan selanjutnya Silahkan klik export Dan klik save as video Untuk Me-exportingnya Dan menyimpannya Di galeri Oke teman-teman Setelah ini kita akan coba Untuk mengedit hasil video Dari Drawing Cartoon 2 ini Yang masih mentah Di aplikasi KineMaster Untuk tutorialnya Sudah saya buatkan terpisah Saya harap teman-teman Menonton Video Tersebut Ya Agar paham Cara mengedit Di KineMasternya Kalau gitu Kita akan lanjut Ke aplikasi KineMaster Baik teman-teman Kali ini saya sudah ada Di aplikasi KineMaster Dan sudah saya edit tentunya Ada bagian yang Saya berikan Apex slow motion Ada yang berikan Tuan Apex Back sound Hamparan Dan sebagainya Oke Kalau gitu Kita coba Untuk fly aja Kita klik yang ini ya teman-teman Kita lihat Temelapsenya Lumayan banyak ya Oke Kita klik fly Nah kalau sudah Silahkan klik Back Nah kalau sudah selesai Teman-teman Silahkan klik kotak Panah ke atas yang ini Untuk mengekspornya Silahkan pilih kualitas Yang teman-teman inginkan Kemudian silahkan Pilih laju bitnya Dan klik export Tinggal tunggu hasilnya Di export ke galeri Dan teman-teman Bisa menguploadnya Ke youtube Ataupun ke media Sosial lainnya Oke teman-teman Mungkin itu aja Yang bisa saya share kali ini Semoga konten kali ini Bermanfaat Seperti biasa Apabila ada yang ingin Silahkan tulis di kolom komentar Kita belajar bareng-bareng Karena saya juga masih belajar Oke akhir kata Semoga kita dapat Berjumpa lagi di konten berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax